Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat Yang sangat luar biasa besarnya Sangat luar biasa banyaknya Lupa salat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW Oke kami dari kelompok tujuh ilmu gizi Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami Dengan materi gizi dan pembangunan pangan Oke yang pertama akan dibacakan oleh Redi Rias Baiklah Yang pertama materi pertama adalah gizi dan pembangunan pangan Sebelumnya Sebelumnya minta tolong Tasya untuk di-record Itu sudah di-record Sudah di-record Baiklah saya akan lanjutkan Poin pertama itu pengertian gizi Gizi adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup Untuk mengambil dan menggunakan zat yang ada dalam makanan dan minuman Guna mempertahankan hidup, pertumbuhan, berproduksi, dan untuk menghasilkan energi Poin kedua pengertian pembangunan Definisi pembangunan itu sendiri adalah proses atau kumpulan sebagai kegiatan Sebagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh berbagai bidang Dilakukan secara terencana serta bertanggung jawab untuk menuju ke arah yang lebih baik Biasanya untuk kesejahteraan rakyat Kesejahteraan itu sendiri diartikan suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan dengan cukup baik secara ekonomi dan non-ekonomi seperti kepuasan Peranan gizi dalam pembangunan Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Sedangkan ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat pada tingkat kemiskinan dan status gizi masyarakat indeks Penggunaan Pembangunan Manusia atau IPM Atau IPM Diploman Indeks HDI Atau Human Development Indeks atau HDI Digunakan untuk menghasilkan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang Dan juga untuk mengukur pengaruh dan kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup IPM IPM adalah pengukuran, perubahan, perbandingan, dari harapan hidup Hidup atau huruf pendidikan dan standar hidup Tidak kelihatan tak itu tak Standar hidup untuk semua negara Untuk semua negara IPM mengukur pencapaian rata-rata semua Sebuah negara Semua negara Lanjut dulu tak Ya, sebuah negara dalam tiga dimensi Tiga dimensi dasar Pembangunan manusia Yaitu Satu Hidup yang sehat dan panjang umur Yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran Dua Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa Dan tiga Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dan produk domestik Bruto Per kapita dalam peritas daya beli Lanjut ya Selanjutnya, anak-anak memperlukan perhatian lebih Dalam hal jaminan ketersediaan zat-zat gizi Karena sebagai berikut Kekurangan gizi berakibat meningkatnya angka kesakitan dan menurunnya produktivitas kerja manusia Hal ini akan menambah beban pemerintah untuk meningkatkan fasilitan kesehatan Kekuatan gizi berakibat pada menurunnya kecerdasan generasi muda Yang cerdas yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa Selanjutnya, saudari Maharani Pangan dan gizi merupakan salah satu faktor yang mempunyai peran yang sangat penting Dalam pencapaian IPM dari suatu negara Peran pangan dan gizi sebagai modal pembangunan bangsa Seperti ulasan berikut Satu, pangan dan gizi untuk pertumbuhan dan kecerdasan Konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dapat memenuhi kecukupan gizi individu Untuk tumbuh dan berkembang Gizi pada ibu hamil sangat berpengaruh pada perkembangan otak janin Sejak dari minggu keempat, pembuahan sampai lahir, dan sampai anak berusia 2 tahun Sejumlah penelitian telah menunjukkan peran penting zat gizi tidak saja pada pertumbuhan fisik tubuh Tetapi juga dalam pertumbuhan otak Perkembangan perilaku, motorik, dan kecerdasan Itu menurut Jalal tahun 2009 Martorell pada tahun 1996 telah menyimpulkan Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan anak usia ini menyebabkan Keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, dan gangguan perkembangan kognitif Dua, pangan dan gizi untuk kesehatan dan produktivitas Faktor makanan dan penyakit infeksi sebagai penyebab langsung masalah gizi Keduanya saling berkaitan Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang Memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi Sebaliknya, penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernafasan atas atau isma Dapat mengakibatkan Asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk BBLR akibat kekurangan energi kronik atau kek pada ibu hamil Dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak balita Anemia kurang zat besi pada ibu hamil Dapat meningkatkan resiko kematian waktu melahirkan dan melahirkan Tiga, pangan dan gizi sebagai penentu daya saing bangsa Sementara pada 2009, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-54 Dari 144 negara dan tahun 2010 Peringkat Indonesia naik 10 tingkat di posisi ke-44 Dengan nilai 4,43 Posisi ini lebih baik dibanding India Meski masih berada di bawah China Daya saing global India, peringkat Indonesia tidak buruk Bahkan Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan prestasi terbaik Tentu saja prestasi ini harus dipertahankan bahkan terus ditingkatkan Di antaranya dengan melakukan upaya perbaikan kualitas Pangan dan gizi masyarakat Jika tidak konsumsi makanan seimbang dan bergizi baik Maka akan meningkatkan status kesehatan yang merupakan Salah satu indikator penting bersama pendidikan Dalam menentukan daya saing bangsa Saudara Ramadan sudah masuk Kaliman Rinto Mohamed Rinto Atau Petra Oke jika belum Ya Bu Nanti Ya Bu Cated ya Kalau dia nggak masuk Berarti nggak ada nilai kelompok ya Ya Bu Oke selanjutnya saya sendiri akan Baca Gizi dan pembangunan Satu Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan Dua Gizi memiliki pengertian secara makro dan mikro Tiga Masa kritis tumbuh kembang manusia Empat Tolak ukur pembangunan bangsa Hubungan gizi dan pembangunan manusia Indonesia Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik Yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan atau suatu bangsa Begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumber daya manusia Karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia Pengaruh model-model pembangunan terhadap gizi dan kesehatan Pengaruh model pembangunan konfesional kapitalis Pengaruh model pembangunan sosialis alternatif Pengaruh model short cut potong kompas Pengaruh model komunis Mungkin itulah pemaparan dari kelompok kami Bu Ya Lanjut aja Pertanyaan atau Lanjut Palembang Bu Oke Selanjutnya kami serahkan kepada kelompok Palembang Oke Selamat menikmati Di mana? Kelas Palembang siapa ya? Representasi Oke Kelas Jungle Ke 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 Terima kasih. Tidak ada ya kelas Palembang ya? Tidak tahu. Kalau tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut saja pertanyaan. Baiklah. Kalau tidak ada dari kelas Palembang, di sini kami kelas Indralaya akan membuka sisi pertanyaan. Bagi teman-teman, baik Palembang dan Indralaya yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo, kawan-kawan. Al, Al. Oke, yang ingin bertanya kami persilakan. Harpah. Nopi, Nopi. Al, Al. Tasya, Tasya. Tidak bertanya, Tasya. Tidak bertanya, Tasya. Tidak bertanya, Tasya. Saya ingin bertanya, Tasya. Oke. Tidak bertanya. Nama saya Wira Medani dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya. Di slide-nya tadi, di PPT-nya tadi, ada yang namanya gizi itu menurut mikro dan makro. Nah, saya tolong minta, tolong jelaskan gizi itu, gizi secara mikro dan makro itu apa. Itu saja sih. Dan berikan contohnya, tolong. Terima kasih. Oke, Dwi. Makasih, Dwi. Sudah dijatatkan? Tidak bertanya, dong. Silahkan, Winda. Perkenalkan, nama saya Winda Irmaq Tabianak dari kelas Indah Raya. Yang ingin saya tanyakan di sini, kalian tadi menjelaskan tentang pembangunan pangan, ya? Tentang gizi dan pembangunan. Yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan tentang ketahanan pangan di Indonesia. Misalnya itu, peningkatan produksi pangan itu, apa bisa menjadi jaminan? Ketahanan pangan bagi masyarakat. Grafiknya, Dwi. Apa? Maksud aku itu, kan di Indonesia itu kan banyak uang produksi tentang pangan, kan? Apakah menjamin dalam ketahanannya apa untuk masyarakat? Halo. Halo. Ya, Wind. Makasih, Wind. Makasih, Wind. Jadi, pertanyaan itu perkembangan pangan di Indonesia. itu kan intinya, Wind. Iya, Pak. Oke, Wind. Oke, yang lain? Ada lagi yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya? kami persilahkan. Sinta. Sinta ingin bertanya, Sinta. Tata, maaf dulu, Tata. Kelas Palembang siapa ya? Yang presentasi hari ini. Halo. Halo, Bu. Ibu. Kelompok saya, Bu. Kelompok Dwi, Bu. Bu, kenapa enggak nyaut tadi? Lagi, tadi tuh ada orang sakit, Bu, di rumah Bu, Nenek. Jadi, jadi ngurus Nenek sebentar tadi. Emangnya kamu sendirian? Enggak, kan? Yang lainnya mana? Kelompok saya, Bu, ya? Sendirian, ya? Iya, kan? Enggak, Bu. Sama Herdian dan sama ini, Panji, Bu. Kenapa enggak nyaut kalau kamu sendiri? Enggak bisa. Sudah, enggak apa-apa. Kita lainnya, ya. Baik, Bu. Oke, masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Isi pertanyaan. Silahkan, Al. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Silpi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya, Amiragi. Saya dari kelas Inderlaya. Di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada kelas Inderlaya yaitu mengenai materi kalian ketahanan pangan serta pembangunan pangan, ya? Oke, baik. Pertanyaan saya adalah saya di sini untuk menunjukkan kepada pelaku pembangunan pangan serta ketahanan pangan. Pertanyaannya, siapa pelaku utama dalam pengembangan maupun ketahanan pangan tersebut? Oke, sudah di catat. Dan bagaimana mengkoordinir pangan tersebut bisa tercapai ke tiap orangan maupun perkeluarga. Karena saya tadi membaca mengenai pasal pangan umur mengenai dari pasal 7 sampai ke pasal 13 mengatakan bahwa ketahanan pangan itu harus tercapai ke seluruh pelosok-pelosok baik itu perorangan maupun perkeluarga. Terima kasih. Pak. Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya itu siapa tokoh utama gitu klub utama tahanan pangan. Yang keduanya itu apa ya? yang keduanya oke sangkut potke ke kita kan calon pendidik ataupun nanti ada menjadi seru pejabat mengenai pangan tersebut kan bagaimana tersalurnya distribusi sampai ke orangan tercapainya gizi yang baik untuk anak-anak khususnya yang akan tumbuh kembangnya akan baik. Distribusinya tak? Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin dari pertanyaan oke pertanyaannya al tadi pelaku utama dan yang keduanya itu bagaimana ketika kita sebagai pengendidik untuk tanggapan terhadap faktor pangan untuk anak-anak Indonesia mungkin seperti itu ya al? Iya. Boleh dicek tadi nomor pasalnya nanti nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan konten gizi ya. Oke. Terima kasih tak. Oke. Selanjutnya kami serahkan kepada kelas Palembang untuk presentasi. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati